Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudah ini kita kembali lagi melanjutkan material AutoCAD atau tips dan trik pada AutoCAD di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memberikan dimensi secara otomatis di AutoCAD misalnya dalam gambar-gambar side plan atau yang lainnya oke langsung saja kita mulai terlebih dahulu saya akan menunjukkan menggambar sebuah objek sederhana kemudian nanti kita akan berikan dimensi secara otomatis pertama saya akan menggambar objek seperti ini objeknya saya menganggap ini adalah sebuah kavelin rumah saya akan menggambar objeknya saya buat 10 x 15 ya 10,15 enter seperti ini oke kemudian ini saya akan berbanyak saya akan copy banyak tekan enter kemudian pilih array disini disini saya akan pilih A saya klik dulu titik angkatnya kemudian saya pilih array saya akan copy sebanyak 10 kali ya 10 kali seperti ini oke baik kemudian saya akan membuat jalan seara 7 meter eksel enter seperti ini ini saya offset sejauh 7 meter 7 oke ini saya akan copy ke atas ini gambar sederhana ya seperti ini ini saya delete saya copy lagi ke sini ini saya copy ke atas anggaplah saya punya 3 block kemudian saya akan membuat lagi block dengan ukuran yang berbeda di bawah sini ini jalannya 7 meter oke 7 meter saya buat akan copy lagi ke sini ukuran kavelinnya saya buat 7 x 15 ya 7,15 7,15 enter kemudian ini saya posisikan ke arah sini saya akan rotasi ini cuma gambar sederhana aja ya seperti ini oke kemudian ini saya akan copy lagi ke sini titik angkatnya jumlahnya juga saya buat 10 seperti ini ini saya hapus dulu semua kemudian XL vertikal ini saya buat 7 meter ke sini ini saya pemakan dalam sebuah jalan ini juga saya XL vertikal ini saya buat 7 meter jalan antar blocknya seperti ini ini saya copy oke ini saya akan copy ke sini oke baik dan saya copy lagi oh sorry ini saya copy lagi ke sini kemudian ini ke sini oke seperti ini kemudian di depan ini sudah ini saya anggap akan copy ke sini ini saya akan coba contohkan dulu ini saya mirror ini di mirror saja titik mirror nya di sini kemudian di sini oke ini saya aktifkan orto mode oke baik baik seperti ini kira-kira seperti ini objek yang saya punya dengan mempunyai dua ukuran yang berbeda ya dengan ukuran yang berbeda ini adalah ukuran 10-15 dan ini adalah 10-7 x 15 tentunya ketika kita ingin memberikan dimensi secara seperti ini ini membutuhkan waktu yang cukup lama seperti ini ya oh dan kita continue lagi dan seterusnya ini tentunya membutuhkan waktu untuk memberikan saat-saat seperti ini saya akan memberikan sebuah cara yang simple ya cara yang simple saya menggunakan lsp saya akan install aplikasinya saya akan pasang dulu lsp nya caranya masuk ke saya bisa ketik up seperti ini upload ya kemudian oke seperti ini kemudian saya akan cari filenya saya sudah mendownloadnya tadi di salah satu channel youtube juga channel luar negeri ya kemudian download masuk ke sini saya akan cari ini lsp auto cat saya auto cat tim ini ada automatic dimension saya akan pilih ini auto cat automatic dimension saya load oke saya pilih load once oke ini sudah masuk ya automatic dimension lsp saya full load saya akan close ini anda bisa download disini di telegram di telegram memiliki saya saya mempunyai grup komunitas auto cat academy indonesia anda bisa mendownloadnya disini ada automatic dimension bagian ini adalah benturar atau di bagian sini silahkan cari di bagian file disini ada automatic dimension ini anda tinggal download ya ketika anda sudah masuk disini ya masuk di academy toket indonesia silahkan kesini masuk ke files kemudian automatic dimension silahkan download file tersebut dengan cara install nya seperti yang saya lakukan tadi di awal oke cara penggunanya saya akan mengetik di keyboard keyboard nya saya ketik saya panjang sedikit ini dulu oke ini bagian komen ya ini komen nya saya mengetik komen nya ade ade kemudian saya pilih menu option ini option oke kemudian setelah ini above line kemudian inside arch tinggal di keluarkan aja cancel nah setelah seperti ini kita diminta untuk menyeleksi objek saya seleksi secara otomatis seperti ini enter ini otomatis sudah di calculate seperti ini ini sudah ada ini sudah ada ukurannya secara otomatis diberikan ini 10x15 tadi kita masukkan ini 7x15 ini kita bisa edit ini bisa di edit caranya masuk ke menu annotate kemudian dimension ini posisinya ada di standar kita ke modify seperti ini simbolnya ini saya akan matikan simbol simbolnya ini sementar saya pilih 9x15 semua 9x15 kemudian yang lainnya ini garisnya saya hilangkan ini ini juga saya hilangkan kanan kiri yang panjang ini saya hilangkan juga ini juga saya hilangkan oke kemudian di selanjutnya masuk ke simbol lain sudah simbol oke simbolnya saya ke above nanti tidak contohkan yang lain ini masuk ke text textnya kita bisa ganti ke text yang lain misalnya text area dalam untuk italic miring seperti ini set current yes close saya akan rupa warnanya misalnya warna biru seperti ini kemudian fit ini kita akan naikkan skalanya sedikit kira-kira 1,3 naikkan skalanya supaya ini kelihatan besar primary unit saya hilangkan koma-komanya dulu 0,0 seperti ini ya kemudian oke set current close ini akan muncul seperti ini ya oke ini sudah ada ini secara otomatis diberikan dimensi jadi enak sekali pada saat pembuatan z-blank saya akan edit ulang kembali saya ketik d-enter modify standarnya saya masuk ke text ini saya akan berikan jarak disini jaraknya keluar ini 9 saya coba angkat 0,01 oke seperti ini jadi nanti ini saya akan atur jarak text nya disini saya akan coba buat 0,5 oke set current close ini saya akan habis semua dulu dan select similar dan hapus maka perintah iris oke saya akan ubur ulang menggunakan ad ini belum ada dimensinya saya ketik ad seperti ini kemudian option oke option kemudian saya close selek object nya enter maka sudah ada jarak sedikit ya saya akan hapus lagi seleksi melar kele kanan seleksi melar delete oke saya atur dulu di enter saya atur kembali modify kemudian text nya ini ke angka 1,2 oke seperti ini saya cek dulu text nya ini posisinya horizontal oke saya akan pilih ini oke set current close baik saya ketik ad seperti ini dan option cancel selek semua object nya enter kita sudah ini sudah ada jaraknya ini otomatis sudah diatur saya hapus lagi selek similar kemudian delete kembali saya akan besarkan jenis text nya modify ini bagian fits ini coba ke 1,7 atau 1,7 ya saya tes ini oke sekarang close sekarang ada seperti ini kemudian option cancel select object nya enter nah sudah agak besar sedikit seperti ini jadi sangat mudah sekali memberikan dimensi secara otomatis misalnya di penggunaan penggunaan untuk memberikan dimensi dalam site plan bangunan rumah oke saya kira seperti ini nanti di video berikutnya saya akan tunjukkan lagi tips dan track yang lain secara cepat seperti ini oke saya kira cukup sekian jika ada pertanyaan silahkan terus di komentar bye terima kasih